Guru sekalian bertemu kembali dengan TMCBlog.com Karena ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda Biasanya kita review tentang motor, review tentang pernak-pernik motor, reading gear, segala macem Nah ini boleh dibilang saya gak ngerti ini modelnya apa Jadi ini adalah, tapi ada hubungan dengan motor Jadi ini kayak, apa nih mas? Ini sebelah saya ada mas Panca yang di ajang Gias ini, apa namanya? Kita dari Baze, PT Banaslaras Kita biasanya mainnya di motorhome Di motorhome Jadi mobil-mobil dengan tampilan VIV Dengan kenyamanan Tapi di Gias kali ini 2018 Kita melakukan terobosan baru Gitu Yaitu dengan membuat motor carrier Namanya motor carrier, ini saya lihat 2 motor trail bisa masuk Itu memang didesain seperti itu ya? Ya, jadi kita memang mendesain untuk motor trail, adventure Untuk bikers-bikers yang suka petualangan Itu memasukkan motornya 2 sekaligus Dengan nyaman, jadi orangnya bisa nyaman di sofa depan Oh gitu, nanti kita bisa lihat ya Sofa depan dan motornya bisa masuk juga ke dalam Jadi gak usah bawa mobil banyak Bisa ceritain gak fitur-fitur yang ada gitu ya, fitur-fitur teknologi yang ada disini yang didesain oleh Baze ya? Ya, jadi ini kita gak usah ngangkat motor Gak usah ngangkat motor ya? Jadi ini udah motorize nanti Motorize dia bisa turun sendiri dengan satu tombol Motor yang bisa masuk itu kelek 2,5 cm contohnya Dan yang tingginya sekitar 170 cm 170 cm itu maksimum ya? Ya maksimum, sama Tapi itu udah paling tinggi banget motor trail ya? Paling tinggi itu, kita hitungkan waktu itu pakai Husky ya? Ya, Husky Jadinya untuk yang di bawah Husky pasti bisa Nah, selain dengan motorize Ini juga kita siapkan tempat cuci motor Oh, tempat cuci motor Nuk? Steam-nya Bisa kita lihat ada tempat cuci motornya Sok di situ ya? Nah, ini jadi sebelum habis adventure Perjalanan jauh atau naik-naik gunung kotor Bisa disemprot dulu Dicuci-cuci dulu sebelum masuk Ini kayak ada box-box ini apa nih Mas? Nah, box itu tempat kompresor juga Oh, tempat kompresor ya Ini ada kompresornya Ada kompresor, tekanan ya Jadi kalau misalkan nambah angin, segala macam Bisa disini atau betul-betulin motor Bisa sama perbengkelan Oh, toolbox ya? Toolbox Saya lihat disini kayak ada winch di sana tuh Kayak buat menarik gitu ya? Nah, ini karena kita buatannya handmade Buatan dalam negeri sendiri Apa buatan dalam negeri ya? Iya, buatan kita sendiri Jadi kita resetnya itu dengan Paling mudah dengan winch 5 winch Jadi kita besinya besi dengan besi baja dan ininya dengan winch Terus kelebihan lagi, kita ada tempat helm Bisa lihat ya, ada tempat helm ternyata disitu Ya Ada tempat helm, helm mampu dua Dua helm Ada tempat sarung tangan segala macam di sana Tapi ini contoh, kalau orang mau bikin 3 atau 4 itu bisa ya? Boleh, bisa aja Oh jadi customabel ya Customized Jadi gitu Sob Di sini ada tempat Gantungan Jadi Dia bisa masuk ke dalam Ganti Ganti Pelangkapan touring Apalanya Dan bisa langsung turun Langsung gas Langsung gas ya Dan gak usah membutuhkan banyak orang Biasanya kan suka Wah, gotong bareng-bareng Kenapa tuh? Bisa ya gitu? Karena ada pencet-pencetan Boleh kalau dilihat Nah, kita bisa lihat disini Sob Jadi Oke Karena dia bisa melakukan sendiri Gitu ya Kayaknya tadi saya lihat ada Nah, nanti kita contohin ya Oke, oke Boleh Kita contohin gimana cara masuknya Dia bisa melakukan sendiri Dengan diikat sendiri Dan dia 3 pencet masuk ke dalam Gampang Ini pada saat Dinaikan Ya Nanti kita akan coba juga diturunkan Kayak apa Jadi pakai winch Winch-nya itu narik Gak usah dipegang Gak usah dipegang sama sekali Sob Asli Itu kayak pencet-pencetannya gitu ya Ini keren banget Nah, mesti dipegangin atasnya Karena takut mentok Gitu ya Gitu ya Nah, soalnya bisa lihat ya Ini karena Setang ya Masih kena itu Ini Wih lelos Ini Karena mobilnya enggak jalan Jadi akhirnya Oh, gitu Sudah berapa hari Sudah ambil 5 hari Sudah bedanya drop Nah, ya Sip Sip Jadi ini pada saat masuk Sobat bisa lihat ya Ada 2 motor Ada 2 motor 1 vk 250 L Dan selagi vk 150 Adep-adepannya berbeda, atau depan, atau belakang. Mungkin biar stangnya tidak ketemu. Masuk, Sob. Ya, itu bagian bawahnya. Riset ya, bawahnya ini bagaimana ukuran-ukuran ini? Ya, makanya saya tidak sampai nyentuh bodi kan. Oke, beren. Tidak merusak bodi sama sekali. Tidak merusak bodi sama sekali, Sob. Keren. Solusi banget nih, Sob. Ya, jadi seperti itu, Sobat bisa lihat di sini tadi. Apa namanya, kayak kompresor ya. Karena sistemnya sudah menggunakan sama seperti yang dipakai di jeep bagian depan tuh ya. Winch gitu ya. Nah, sekarang kita akan nyoba bagaimana kalau dia turun. Mas ya, langsung ya. Kita akan coba, Sob. Jadi kalau turun harus ditarik dulu. Oh, ditarik. Nah. Nah, ini kendor akan rilisnya. Oh, gitu. Oh, iya pada saat itu ya. Jadi memang. Masih dibantu. Iya. Jadi memang ditarik gitu ya. Jadi angkosnya masih kena dikit. Jadi kayak gitu, Sob. Jadi mesti ditarik. Nah, pada saat turun. Nah, ini kan sudah mulai grade gravitasi ya. Bisa dilepas ya. Lepas. Nah, dipegangin aja dikit-dikit. Sebenarnya sampai bawah ya, Mas? Sampai bawah. Harusnya sampai tepat. Sampai motornya juga sampai bawah gitu ya? Iya. Tapi karena ada. Karena ada space-nya kecil ya. Space-nya kecil. Kita sampai sini aja. Pada dasarnya nanti kita bisa lihat di video di sini sih. Bagaimana. Pada dasarnya keren sih. Pelan menurut saya sih. Ini belum sempurna, Mas. Belum sempurna ya? Masih reset lagi. Di Imos kita sempurnakan. Wow. Kita tungguin nanti, Sob. Di Imos kayak apa bentuknya. Ini belum sempurna. Karena masih narik. Masih narik ya? Iya. Mudah-mudahan nanti ada pengembangan selanjutnya. Pada dasarnya sih mungkin kebaca, Mas, ya? Iya. Saat diputar, balikin lagi ke sana. Iya. Ditarik jadi. Jadi, pokoknya kayak gitu. Nanti kita lihat aja, pokoknya kejutan dari Bazi. Untuk kayak gini nih, motor naik turun. Kayak gitu ya? Iya. Ini saya lihat winch-nya. Ini kuat sampai berapa kilo? Ini 4 ton. 4 ton, Sob. Artinya apa? Untuk Harley Davidson juga masuk ya? Belum masuk. Kita emang kasih yang kurangnya 4, itu menarik. Dan ini pun customer-nya boleh 1, boleh 2 ya? Iya, bebas. Tergantung permintaan. Jadi kita lihat dulu. Pertama kita lihat motornya. Motornya? Yang kedua kita lihat mobilnya. Gak harus Toyota Hi-Ace. Toyota Hi-Ace ya? Iya. Bisa pakai, misalkan, Grand Max. Grand Max yang gede ya? Atau double cab. Atau Nissan. Atau Nissan, Nissan ya? Ya, Nissan Navara, Mitsubishi Strada, Hilux. Udah ada belum pakai Nissan apa tuh? Yang Evalia ya? Oh, Evalia bisa juga. Bisa ya? Bisa ya. Nanti kita ukur dulu motornya. Tingginya, berapanya motornya. Dan kedua kita ukur mobilnya. Kalau udah diukur, baru bisa proses. Grand Max aja yang kecil bisa. Apalagi Evalia. Evalia, Evalia udah lebih ini ya. Selama ini udah bikin? Selama ini kita memang, kita sudah reset beberapa mobil. Tapi kali ini kita pakai Hi-Ace. Karena untuk, kalau yang pakai motor ini kan biasanya ekonomi sudah. Dia butuh kenyamanan juga selama perjalanan. Jadinya kita pakai mobilnya Toyota Hi-Ace. Hi-Ace. Gitu, Mas. Kita bisa lihat ke tengah ya tadi ya? Iya. Jadi Sob, selain dari tempat untuk motor dan perlengkapan riding. Nah, ini nih Sob. Ya, ini nih yang penting nih. Apa? Yang di atas ini ya Sob? Ini ada owning. Oh, owning ya? Ini kayak sebelah mobil ini. Jadi kayak gimana? Jadinya seperti itu. Oh, Look. Bisa lihat itu, Look? Iya. Jadi kayak ini. Jadi kayak tenda ya? Iya. Wow. Jadi bisa... ...bubber queue di situ. Wah, keren. Bisa. Wah, bisa bermalam ya? Iya, bisa bermalam. Gak butuh lagi kayak... Ya, berkemah lah. Berkemah. Kita kadang-kadang penasaran apa 2 hari. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Ada sofa. Oh, dia bisa buat tidur. Kalau buat sendiri mah. Iya, ada sofa. Bisa lihat dalamnya bisa buat tempat... Tools. Tools dan barang-barang ya? Iya. Hmm, box berapa liter tuh? Gak tau tuh ya? Ada TV-nya juga. Wih. Tapi ini custom ya? Tergantung mobil juga. Tergantung permintaan itu gak nih? Iya. Dan bisa lihat di situ ada box-box kayak buat tempat P3K, buat apa gitu. Baju juga mungkin bisa gitu ya? Bisa. Hmm, jangan taruh apa aja gitu ya? Harganya. Harganya, bro? Harganya untuk di Gias sendiri itu sekitar 250 juta. Itu harga apa tuh? Interior semua. Oh, jadi harga pengerjaan interior? Iya. Mobil dikasih? Mobil bawa sendiri bisa. Mobilnya sendiri kalau Toyota HF-S. Toyota HF-S agarnya 471. Iya. Ditambah interiornya sekitar 250. Itu buat HF-S? Kalau interior kalian misalnya lebih kecil? Iya. Kalau misalkan membutuhkan platformnya aja. Iya. Kayak motorized-nya untuk motor turun itu bisa juga. Oh gitu ya. Mungkin harga bisa sedikit ya? Iya. Plus minus ya? Jauh dari itu sih. Karena kan kita kalau ini harus bikin sofa, harus bikin segala macam. Oh begitu. Sekitar 1 bulan ya? Sekitar 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan pengerjaan udah jadi. Kayak gini ya. Tapi dijamin nyaman udah pasti ya? Pasti ya. Mobilnya udah nyaman. Motornya juga udah. Motor kesayangan bisa aman. Iya bener-bener. Jadi sobat. Jadi sekolah ini kayak gitu. Ada lagi mungkin? Sudah. Udah cukup ya? Jadi itu. Jadi kerobosannya breakthrough dari Baze. Baze. Untuk menghadirkan gimana sobat. Kalau misalkan touring atau melakukan adventure itu jadi lebih nyaman. Karena motor di bawah sendiri. Terserah. Udah kayaknya no limit ya itu. Iya. Kita mau kemana aja. Motornya di bawah. Iya betul. Dan disana bisa ngapain aja. Termasuk bisa barbecue di luar. Itu keren banget sih. Terobosan dari Baze. Itu aja sob. Jika ada pertanyaan silahkan tulis. Gimana bro? Gimana bro? Oktober tuh. Tapi dengan mobil yang berbeda nanti. Wah. Tungguin. Oh mobil konsep yang berbeda. Nanti kita jualkan ulas tuh. JCC ya? JCC ya. Itu aja. Itu aja. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar di vlog ini. Dan juga kolom komentar di tmcblog.com. Jika sobat sekalian pengen info lebih lanjut silahkan simak juga di tmcblog.com. Dan jangan lupa like video ini. Dan juga subscribe di youtube.com.tmcblog. Jangan lupa follow instagram kami di tmcblog.com. Sampai bertemu di review selanjutnya sob. Salam! Terima kasih mas!